Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Channelnya Deddy Rupani Channel Tentang bijak refleksi Tetok sarap Dan tutorialnya Untuk kali ini saya akan membahas tentang Penyebab sakit bahu Yang berkepanjangan Kadang-kadang sembuh Sudah dipijat Tapi tetap Kembali sakit lagi Apa penyebabnya Oke jangan kemana-mana Tetap di Deddy Rupani Channel Tonton sampai habis Supaya tidak gagal paham Oke Oke guys Kita lanjut Yang terjadi Yang terjadi Ini di alami oleh teman saya Dimana Dia Sakit bahu Selalu begitu Tiap hari Dan sempat dipijat Ketukang Tukang urut Emang sembuh Tapi Beberapa hari kemudian Besoknya Selalu sakitnya Selalu sakitnya Selalu Aja Sakitnya itu Sakit punak Punaknya itu Selalu kembali Menderah dia Ternyata Ternyata usut Punya usut Apa penyebabnya Saya lihat Ke bawah Dia pakai Taka Sepatu Yang kesempitan Jadi Titik refleksi Yang ada di Kakinya Tertekan Dan Peredaran darah Ke Titik bahu Itu Terhambat Dan saya sarankan Memakai sepatu Agak longgaran Jangan Memakai Atau memaksakan Pakai sepatu Yang sempit Itu Adalah Teman saya Yang Cowok Itu terjadi Untuk pria Salah satu Penyebabnya Adalah Memakai Sepatu Atau alas kaki Yang kesempitan Atau Misalnya Dimana ya Tidak ada Oksigen Ter Apa Namanya Tidak Tidak Luas Jadi Saran Saya menyarankan Untuk Memakai sepatu Yang lebih Longgar Dan Alhamdulillah Setelah Memakai sepatu Yang Longgar Agak Longgar Alhamdulillah Penyakit Pundak Mulai Berkurang Dan Akhirnya Sembuh Dan Tidak Menderita Lagi Sakit Pundak Begitupun Kepada Para Wanita Yang Sering Memakai Sepatu High heel Terlalu Sering Itu juga Menyebabkan Sakit Pundak Sakit Punggung Bagian Atas Itu Penyebabnya Jadi Saya Sarankan Jangan Terlalu Sering Kecuali Ada Acara Acara Tertentu Oke Video Perni Channel Mengucapkan Terima kasih Kepada Yang Telah Menonton Dan Mohon Maaf Bila Kurang Sempurna Dalam Segi Penyampaian Oke Salam Sehat Selalu Assalamualaikum Rahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih.